Bapak Winam Agus 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 Terlaku mereka sebelumnya Bapak kalau misalnya tugas ke mana-mana Masker sarung tangan pakai berarti Pak Saya masker yang pasti pakai Pasti karena kami bisa menghimbau ke masyarakat Kalau kita sendiri tidak memakai Kalau orang tidak pakai masker Kita berikan dia Berikan Kami rangsel ada di belakang Siap masker Tidak dihukum No tidak Tidak harus seperti itu kan Diberikan dikasih pengarahan Betul Jaga jarak Social distancing Physical distancing Semua harus dihukum Karena memang sulit ya Pak Maksudnya gini Kalau ke hari-hari biasa Hal biasa Ketika melakukan sesuatu Ada hukuman biasa Tapi ketika masker dan sebagainya Ini kan suatu yang tiba-tiba Harus dilakukan Sosialisasi dulu lah intinya seperti itu Betul Dengan adanya tiba-tiba itu Akhirnya masyarakat sering lapor ke kita Gitu Ya itu tadi tentang kumpul-kumpul Mereka-mereka yang patuh Merasa dirugikan Tapi mereka orang-orang yang cuek ini Tidak Tidak mengerti bahayanya virus Corona ini Nah Ini bro Pertanyaan saya Dengan adanya PSBB Jalanan menjadi lenggang Betul sekali Betul Jalanan macet saja Malam-malam Jam 2 Biasanya zaman itu Banyak orang trek-trekan Saya jamin di depok tidak ada Oh tidak ada Oh tidak ada Kami harus di lokasi dimana mereka akan berbuat Oke Gitu Ini kalau tim Jaguar ini sebenarnya tugas utamanya Oke Kami tugas-tugas preventif Pencegahan Tindak kejahatan jalanan Tawuran Dan Balap liar Itu tugas kami Jadi yang sifatnya massal Bisa kami Diharapkan bisa kami selesaikan Seperti itu Nah ini kan sebenarnya Apakah masyarakat kita dengan adanya PSBB Atau lockdown Apalah namanya itu ya Anda menemukan gak banyak orang stress sekarang Alhamdulillah masih belum di Kota Depok Kami kan Lingkupnya di Kota Depok ya Mas Dadi ya Dan di Depok sekarang udah Toko semua tutup? Ah sekarang Mulai masif pergerakan pemerintah Yang mungkin tadi Periode pertama PSBB Belum menyentuh toko-toko yang Masih buka Sekarang terus Dengan gabungan TNI Polri Dan Satpol PP Pemda Mendatangin toko-toko yang Toko-toko yang tidak Tidak menjual bahan pokok Ya Jadi seperti toko bangunan Toko pakaian Semua sudah tutup sekarang Kasus apa Pak yang paling banyak didapat? Ya di sana di Depok itu pencurian Tentunya Karena ya Disamping memang apa PSBB ini Betul-betul mereka membutuhkan Instan uang Atau memang perilaku Atau kesempatan Kesempatan tadi Sepi Penjahat bermain Kan begitu kan Jadi pencurian yang Jadi pencurian yang banyak Iya betul Dan saya pikir itu tidak di Kota Depok Yang mungkin di Di mana-mana Ya begitu ya Betul Pak terima kasih banyak Selamat bertugas Selamat bertugas terus juga Ini benar-benar Mengamankan Indonesia juga ya Kota Depok pastinya Pada saat ini Supaya Ya orang-orang bisa menjalankan PSBB Dengan tenang lah ya Terima kasih Tenang dan nyaman Terima kasih banyak Nanti kita ngobrol lagi Pak Oke makasih Saya akan break dulu Setelah ini saya akan kembali lagi Tapi kita akan mendengarkan dulu sedikit Tauzia dari Ustadz Ali Nurdin Terima kasih Terima kasih Terima kasih